Shalom Christlike People, mari kita simak informasi wartai Jumaat minggu ini. Selamat pagi Jumaat GKI Manjar yang saya kasihi. Pertama izinkan saya, Jimmy Bratman, untuk menyiapkan Anda sekalian pada kebahagiaan pada hari ini. Dan sebagai arsitek daripada gedung kerja GKI Manjar, mohon izin menyampaikan beberapa informasi terkait dengan altar yang sekarang lagi mengalami renovasi. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, altar kita ini berbentuk setengah lingkaran yang mempunyai fokus daripada tempat duduk kita masing-masing yang bersumber pada kegiatan di mimbar untuk pemerintahan firman maupun sakramen baptisan maupun sakramen perjamanan kudus. Kemudian kita lihat ada mimbar kita. Mimbar kita ini mempunyai satu makna yaitu adanya proses penyempurnaan yang diilhami atau dicerahkan dengan adanya pemberitaan firman Tuhan. Hal yang lain adanya salib yang secara dominan yang mendekati tempat duduk kita yang mencerminkan adalah bagian daripada laki-laki kita sebagai kristiani. Kemudian ada lagi yang kita sebut sebagai backdrop daripada layar, backdrop daripada mimbar kita yang berinspirasi daripada museum alkitab yang ada di Kumran di Israel di mana merupakan seperti gulungan alkitab, naskah alkitab yang terbuka. Di situ berfokus pada pemberitaan firman Tuhan yang berfokus pada UNAS 3 ayat 16 dan di sini diterjemahkan dengan fragment berbagai bahasa yang diartikan dengan perintah amanat akung yaitu memberitakan injil ke seluruh dunia dan bangsa. Nah, dengan kondisi seperti ini ditambah dengan kebutuhan yang sekarang di mana kita membutuhkan suatu kualitas audio dan visualisasi yang lebih baik dan untungnya teknologi sudah tersedia untuk itu. Karena itu majelis jemaat mengambil inisiatif untuk memfasilitasi peningkatan video visualisasi tersebut menjadi videotron yang sekarang sedang dikerjakan. Nah, itu saja harapan kami semua adalah dengan adanya fasilitas yang baru semakin memudahkan kita dan memberikan mendorong kita untuk lebih khusus lagi di dalam beribadah selama jam-jam yang sudah diperuntukkan untuk itu. Dan biarlah semua itu hanya bagi kemuliaan bagi nama Bapak, Anak, dan Rauh Kutus. Kelas katekisasi terbuka GKI Manyar 2023 kembali diadakan pada hari Selasa 8 Agustus 2023 pukul 7 malam secara online melalui Zoom Meeting. Kelas katekisasi akan dilayani oleh Pendeta Aditya Christus Saputro dengan tema Iman Kristen dan Alkitab. Terdapat topik yang berbeda yang dapat dihadiri secara online bagi jemaat yang ingin mendaftar sebagai partisipan pendengar. Jemaat dapat mendaftar melalui link berikut ini atau menghubungi kantor gereja di nomor 031-594-0669. Selamat menikmati! Mari bergabung dan bersekutu bersama dalam doa dengan nyanyian dari Tese yang akan diadakan pada hari Rabu 9 Agustus 2023 pukul 7 malam di GSG Lantai 2 GKI Manyar. Mari hadir dalam persekutuan sektor gabungan yang akan dilayani oleh Pendeta Lindawati Mismanto di GSG Lantai 1 GKI Manyar. Beriman pada janji Allah. Persekutuan ini akan diadakan pada hari Rabu 30 Agustus pukul 7 malam. Jemaat terkasih, bila Indonesia mau maju, sekaranglah saatnya. Bila kita mau menikmati kemajuan Indonesia, sekarang pula saatnya. Sebab itu, jangan salah memilih para pemimpin bangsa ini. Pemilu 2024 adalah momen krusial, momen yang sangat menentukan untuk Indonesia maju. Karena itu, waspadailah politik identitas. Ada banyak partai politik, para calon pemimpin partai politik yang tidak segan-segan menggunakan politik identitas. Apa itu politik identitas? Apa pula tanda-tandanya? Mengapa politik identitas itu sangat berbahaya? Dan mengapa pula KPU tidak melarang dengan tegas politik identitas? Mari kita kenali ciri-ciri politik identitas, memberi sumbang sih sebagai orang Kristen di Indonesia untuk menolong Indonesia berproses menjadi bangsa yang maju. Hadirilah Semarak Kemerdekaan Cangkruan menuju Indonesia 2024. Indonesia maju dalam doa dan peran serta kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka! Tiga setengah dasar warsa berlalu. Dari tiga, menjadi satu. Tiga sinode berbeda ini bersehati untuk berderap satu pada 26 Agustus 1988. Sebagai ucapan syukur atas 35 tahun penyatuan GKI, maka iknat GKI mempersembahkan konser berderaplah satu. Berkolaborasi dengan Glorify the Lord Ensemble, GKI Youth Choir, GKI On The Stage, dan GKI Dance Crew. Acara ini akan diadakan pada hari Sabtu 26 Agustus 2023, pukul 6 sore di GKI Pondok Chandraindah, Sidoarjo. Dengan pembicara Pendeta Nathan Kristianto dari GKI Kayu Putih, Jakarta. Akses link registrasi untuk mengikuti acara ini. Info lebih lanjut, silakan hubungi narah hubung yang tertera pada layar. Sekian informasi wartajemaat minggu ini.